Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video Mungkin video tips gitu ya, mungkin, mungkin berguna, mungkin juga enggak Jadi di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara membuat konsol itu menjadi lebih awet ya Baik itu PS atau mungkin Xbox Dan karena banyak juga gitu masalah dari konsol itu yang listriknya tuh short Atau mungkin yang baru nyala sebentar lalu mati lagi gitu kan Dan mungkin tips ini bisa membuat ya konsolnya tidak jadi seperti itu Atau mungkin mencegah yang seperti itu lah ya Dan kalau kalian udah lihat juga disini, disini saya sudah punya gitu ya 2 gitu Untuk kabelnya jadi ada yang PS4 sama yang PS3 gitu Dan disini kabelnya ini colokannya 3 dan kalau kalian lihat juga disitu ada tulisan 5A gitu ya Dan saya kalau saya baca-baca gitu ya ini adalah fuse pengaman ya kan Jadi kalau misalnya ada kesamber petir atau mungkin short atau mungkin apapun Itu enggak akan rusak langsung ke PSnya gitu kan Jadi kalau saya dikasih tahu gitu ya dari GESOP katanya Kalau mau aman atau mungkin mau tahan lama gitu ya konsolnya Pakai kabel yang 3, jangan pakai kabel yang 2 kan Kalau di Indonesia kan kebanyakan stop kontak tuh yang colokannya 2 ya Ini yang colokannya 3 dan ada fuse pengamannya Katanya kalau pakai yang ini gitu ya Sebelum konsolnya rusak atau mungkin sebelum PSnya rusak atau Xboxnya rusak Itu kabelnya dulu yang rusak walaupun saya juga enggak tahu itu benar atau enggak gitu kan Karena saya cuma dikasih tahu gitu sama penjual di GESOPnya gitu ya Ya GESOP kalian tahu juga kan yang authorized Sony lah gitu Dan dia nyaranin katanya pakai kabel yang 3 gini Dan untuk kabel yang 3 ini sebenarnya ada 2 gitu Pak ya Disini ada yang ini disini ada yang 2 gini ya Ini untuk PS4 atau mungkin PS4 yang fat atau mungkin PS4 Pro Kalau untuk yang slim ada yang ini Jadi yang slim itu yang lebih kecil kayak gini ya Untuk colokannya gitu dari kabel ke konsolnya gitu Nah disini sebenarnya sih jujur ya harganya gitu harganya lumayan gitu Kalau saya waktu itu beli 100 ribu untuk PS3 gitu Dan saya juga pakai di PS3 dan PS4 karena biar aman Dan kalau yang PS4 ini saya memang bawaan sih ya Jadi kalian kalau beli PS4 gitu kalau enggak salah ya Cuma enggak tahu apakah kalian dapat atau enggak Atau mungkin cuma saya doang Saya dapat yang kabel 3 ini sama yang 2 Dan saya pakai yang 3 ini aja untuk ya biar lebih aman gitu konsolnya Dan jangan rusak aja gitu Dan Alhamdulillah setelah 2 tahun gitu ya ini enggak ada masalah gitu Kalau orang lain 3 bulan atau mungkin 6 bulan gitu Atau mungkin setahun banyak juga gitu yang muncul masalahnya Dan ya mungkin karena saya menggunakan kabel yang colokannya 3 kayak begini Dan ya untuk jaga-jaga aja sih ya Karena disini juga ada fuse pengamannya gitu Saya juga enggak tahu nih apakah benar atau enggak Apakah ini memang benar-benar pengaman atau bukan Dan kalau memang benar sih ya Ya bagus aja sih Dan ya mungkin kebuktian juga Sama PS3 saya enggak ada masalah gitu ya Dan PS4 saya juga enggak ada masalah Sudah 2 tahun PS4 saya ini Dan untuk PS3 ini udah mungkin 3 bulan ya Atau mungkin 4 bulan 5 bulan ya Pokoknya udah segituan lah ya Jadi enggak ada masalah untuk di unitnya Dan biasanya kan kalau rusak gitu ya Dari kelistrikannya Biasanya suka ada yang mati atau apapun Enggak ada masalah sama sekali Di PS4 saya dan PS3 saya Semuanya aman Mungkin ya karena listriknya juga stabil dan bagus juga gitu ya Dari ininya mungkin lagi kabelnya Dan ya kayaknya jadi cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Jadi kalau pingin konsol kalian aman gitu ya Dan tidak rusak gitu Ya mungkin kalian bisa coba untuk mengganti Kabelnya ke yang 3 ini Walaupun agak mahal ya 100 ribu waktu itu saya beli untuk yang PS3 Dan saya juga mau sedikit tambahan gitu ya Jadi tipis saya gitu ya Tipis saya juga colokannya 3 Kayak begini Cuman saya juga gak tau sih Ada views pengamannya atau enggak Atau kayak cuman colokan 3 doang gitu Jadi tipis saya itu udah 6 tahun kalau gak salah Dan gak ada masalah gitu Walaupun ada hujan badai, guluduk, apapun itu Gak ada gitu Gak ada masalah Ya paling cuman di speaker-nya doang sih Ya speaker-nya gak ada hubungannya Mungkin akan kena keseringan di volume tinggi gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye